Hai langkah awal paham trading saham dari Vespen ini download gratis ya bukunya kenapa saya membahas trading karena masih seputar bisnis dan ekonomi tidak hanya manajemen tapi semoga bisa sebutan bisnis dan ekonomi kita lihat kita lihat kita lihat kita lihat kita lihat kita lihat orang-orang tidak tahu kenyataan jadi tapi harapannya sih mencapai kita lihat 400 ribu dolar Amerika Serikat ya perjualan jadi atau ini 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 video ini ada hanya 3 yang ini itu 1 2 lalu tentang kreis itu maka saya saya cari Vespen langkah awal paham trading saham langkah awal paham trading saham bacaan awal untuk pemula trading saham editornya adalah tutam kristi wicaksono 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 tersahat tiga langkah awal memulai trading saham ketujukan tujuan dan memahami lingkungan trading halaman 5 lakukan langkah pertama untuk trading saham halaman 17 bagaimana pelajari skill trading dan kemana mencari halaman 25 tentang chart saham dari mana kita dapat akses chart saham halaman 28 langkah buka chart RTI bisnis halaman 29 open web 29 setting basic background chart setting indikator yang diperlukan halaman 30 dan 32 lalu exercise chart 1 PLKM 34 UNPR ICBP CPIA BGRM MECC halaman 35 36 37 38 39 lalu bagaimana pilih saham untuk swing trading halaman 40 41 untuk invest trading halaman 44 lalu catatan penutup halaman 51 catatan pembuka perkembangan internet network saat ini sudah semakin dalam penetrasinya dan memungkinkan lebih banyak orang dapat mengakses informasi dengan mudah dan langsung di tangan pergeseran komunikasi masyarakat pun terjadi dari yang awalnya komunikasi melalui media televisi bergeser kepada komunikasi media sosial yang berkembang dengan berbagai platform aplikasi hal ini mendorong perubahan lifestyle di masyarakat data survei Nielsen di tahun 2018 menunjukkan adanya penurunan minat pemilikan seseorang akan TV dan elektronik sementara minat pemilikan smartphone meningkat sangat tajak dari indeks 30.5 poin di quarter 4 2015 bergerak ke 40.5 poin di quarter 4 2017 penetrasi internet yang makin meluas 80% nya adalah pengguna smartphone kemudahan ini juga membuka ruang kemudahan masyarakat dalam mengenal dunia investasi dengan lebih luas baik dalam bentuk reksadana juga investasi dalam bentuk saham program kampanye mengenalkan saham dengan pola nabung saham cukup gencar dan efektif diterima masyarakat sebagai pengenalan awal mengenai investasi saham yang bentuk realnya pada akhirnya akan bergerak pada aktivitas trading saham momen ini juga dibarengi oleh action banyak sekuritas yang mulai merubah kebijakan dalam upaya merekrut banyak trader baru menjadi nasabahnya dan cukup aktif dalam komunikasi memperkenalkan kemasyarakat mengenai pola investasi saham dan juga komunikasi mengenai trading saham terutama melalui sosial media maupun aktif komunikasi dengan membuka stand-stand yang saat ada kegiatan pameran yang mengundang banyak pengunjung datang 10 tahun lalu untuk memiliki akun atau menjadi nasabah di satu sekuritas dan memulai aktivitas trading saham dibutuhkan deposit 10 juta sampai 15 juta sementara saat itu UMR Jakarta masih di level 750 ribu ini membuat trading saham kesan mewah wah dan hanya kalangan tertentu yang dapat beraktifitas di dalamnya saat ini situasi berbanding terbalik dengan UMR Jakarta yang sekitar 4 juta deposit untuk membuka akun sekuritas di rank 500 ribu di beberapa sekuritas yang fokus pada pengembangan retail trader hal ini tentunya membuka peluang luas bagi masyarakat bahwa trading saham sudah bukan lagi untuk kalangan menengah ke atas namun juga sudah bisa semua masyarakat terjun beraktifitas dalam trading saham berangkat dari situasi yang ada saat ini buku langkah awal paham trading saham ini kami tulis dengan tujuan membantu masyarakat yang masih awam dengan trading saham dan akan memulai untuk trading dengan membaca buku ini akan mendapat gambaran awal mengenai proses yang bisa dilakukan untuk memulai trading dan bagaimana cara mengembangkan kemampuannya kemudian setelah memulai trading saham kami tulis dengan bahasa sederhana dengan contoh langsung dan langkah konkret yang bisa dilakukan langsung oleh pembaca yang baru akan memulai trading saham mulai dengan daftar menjadi nasabah sekuritas dan mulai akses chart data saham dan contoh awal bagaimana membaca chart saham yang sangat utama dalam aktivitas trading saham how to start trading saham how to start trading saham objective and basic understanding and environment make your one step for trading saham learning how to trading and improve your trading skill tiga bahasan di atas dapat digunakan sebagai awalan berpikir untuk memulai trading saham untuk memulai trading saham siapapun orangnya tidak terbatas dengan usia karena trading saham sebenarnya sama dengan perdagangan lain yang kita lihat sehari-hari objective and basic understanding environment saat kita memulai trading saham ada baiknya kita menentukan dahulu tujuan dari awal yang menjadi tujuan dasar memulai suatu kegiatan hal ini perlu agar ke depan kita tidak terjebak dalam situasi-situasi yang berkembang dalam lingkungan yang akan kita masuki tujuan bisa kita bangun berdasarkan pemikiran sendiri tidak selalu menggunakan pemikiran orang lain misalnya kita coba bangun awal dengan memilih satu atau dua hal dari contoh berikut ini a. start trading untuk belajar dan prepare skill masa depan misal untuk prepare pensiun suatu hari b. start trading untuk memulai membangun pendapatan sampingan selagi masih kerja sebagai karyawan d. trading untuk membangun dengan pola nabung saham d. trading for living trading untuk menghidupi keluarga dasar tujuan awal ini penting agar kita terarah di awal dan akan belajar pola yang berbeda saat mulai belajar mengenai trading saham dan belajar kita akan fokus ke tujuan dahulu karena kalau kita tidak biasanya akan terjebak dalam dinamika lingkungan dan mengejar sesuatu yang berbeda dari tujuan awal mari kita bahas satu persatu contoh di atas dalam halaman berikut buku ini objective and basic understanding environment a. start trading untuk belajar dan prepare skill masa depan misal untuk prepare pensiun suatu hari yaitu bila kita karyawan secara alamiah di dalam keseharian yang bahagia dengan apa yang kita kerjakan akan selalu ada pemikiran bagaimana masa depan seandainya kita tidak lagi bekerja apa yang akan kita lakukan apakah kita memiliki kemampuan untuk bertahan hidup menjalani kehidupan berikutnya dan memenuhi kebutuhan sehari-hari pemikiran ini bisa menjadi awalan tujuan untuk mulai belajar trading saham mulai belajar trading saham dari sekarang dengan menetapkan tujuan untuk mempersiapkan skill atau kemampuan ke depan saat masa pensiun ada kemampuan yang bisa digunakan kapan saya dan bila belajar dari sekarang tentu saat masa purna bakti datang kita sudah memiliki skill yang sangat memadai untuk trading saham secara konsisten dan sustain profit misal saat ini kita berumur 40 tahun ada rentang 15 tahun sampai waktu masa purna bakti dalam rentang 15 tahun tentu kalau kita jalani skill trading kita akan terbentuk dan kalau sadar apa yang dipelajari untuk 15 tahun ke depan maka kita tidak perlu tergesa dalam belajar kita bisa berproses lebih baik dan mampu memahami setiap detail dan sisi-sisi yang tak terungkap dalam trading saham melalui proses belajar kita selama 15 tahun ke depan saat masa purna bakti kita tiba maka skill sudah terasa dan bisa untuk digunakan jadi mata pencarian utama B start trading memulai membangun pendapatan sampingan selagi masih kerja sebagai karyawan yaitu pemikiran lain misalkan adalah tujuan belajar trading saham untuk memberikan tambahan sampingan dari pendapatan utama saat ini yaitu kerja formal apakah sebagai karyawan profesional sesuai keilmuan bisa juga bagi orang yang sudah pengusaha dan juga para mahasiswa pemikirannya adalah bagaimana trading bukan sebagai pendapatan utama namun sebagai media untuk menambah pendapatan dari keuntungan yang didapat dari trading pola ini paling banyak jadi pilihan pemikiran trader baru saat ini trading sebagai media untuk menambah pendapatan seiring perkembangan teknologi saat ini model ini sangat memungkinkan dimana trader baru trading sambil tetap bekerja dan tidak mengganggu pekerjaan sehari-hari cara tradingnya dapat dengan menggunakan fasilitas auto trading mesin yang disediakan banyak sekuritas saat ini fasilitas auto trading mesin ini memungkinkan seseorang pasang posisi beli atau jual di luar jam trading jadi bisa new trader lakukan analisa dan set beli atau jual saham malam hari dan esok harinya dilihat apakah dapat sahamnya atau tidak metode ini cocok untuk trading short beli dan jual 1-5 hari juga cocok untuk swing trading beli dan jual saham dalam rentang 3 minggu sampai dengan 3 bulan menentukan tujuan awal ini penting agar selama trading kita punya batasan dan tetap bergerak dalam plan awal kita trading untuk menabung dengan pola nabung saham trading dengan pola nabung saham ini sedang gencar di komunikasikan IDX sebagai upaya pengenalan bursa saham ke masyarakat dan untuk memudahkan pemahaman masyarakat tentang trading saham sebagai pilihan investasi jangka panjang dengan hasil yang baik lebih besar dibanding pola investasi dengan tabungan dengan reguler ataupun deposit di bank pendekatan ini juga relatif aman karena dalam jangka panjang dengan pilihan saham yang tepat hasil yang diberikan bisa berkali lipat bergantung pada pergerakan harga saham naik yang dibeli dan disimpan sebagai bagian kegiatan nabung saham tujuan ini bagus untuk pemula dalam trading saham karena secara otomatis saat mulai nabung saham seseorang akan memiliki akun disekuritas dan dapat trading bentuk apapun baik scalping, short trading, swing trading, invest seles banyak trader baru yang memulai trading dengan tujuan awal pola nabung saham ini dan bertahap bergerak ke model trading lain misalkan model short trading atau ataupun swing trading seiring perkembangan pengetahuannya mengenai trading memulai dengan tujuan awal model ini akan membantu pengenalan secara tidak mengagetkan berawal dari memulai biasanya trader baru akan terus eksplor pengetahuan dan kemampuan trading akan terus berkembang apalagi saat ini media sosial sudah sangat luas berkembang termasuk bermunculnya komunitas-komunitas yang berdiskusi mengenai trading saham D. trading for living trading untuk menghidupi keluarga trading for living bisa juga menjadi tujuan namun pola ini berarti meninggalkan pekerjaan formal yang ada dan hanya fokus mencari pendapatan utama dari trading tidak banyak orang berani melangkah ke model ini karena butuh keberanian lebih dan masih belum lasik untuk kehidupan di Indonesia meskipun sudah mulai banyak orang yang menjalaninya biasanya orang masuk ke tahapan trading for living berawal dari trading untuk skill masa depan dan untuk tambahan pendapatan namun setelah memahami teknik trading yang mampu memberikan hasil profit yang sustain atau berkelanjutan naik seseorang bisa bergerak menjadi full trader karena perhitungan tenaga yang dikeluarkan untuk bekerja dibandingkan dengan hasil dari kedua kegiatan lebih besar hasil dari trading atau banyak juga yang terjun jadi full timer trader dan menjalani trading for living karena kepepet sehabis mendapat PHK atau memang sudah masa purna beti dan mencoba mencari penghasilan dari trading saham ini trading for living selalu identik dengan action trading scalping beli jual saham dalam satu hari meskipun pada prakteknya tidak selalu hanya trading scalping karena banyak pilihan model trading dan bisa dilakukan secara bersamaan yaitu trading scalping short trading swing trading invest atau nabung saham kita bahas hal ini dalam bahasan alaman berikut Pola trading berdasar waktu ada empat pola trading kita coba bagi berdasarkan periode lama seorang trader pengang suatu saat nabung saham invest yaitu beli dan tahan jangka waktu lama lebih dari 3 bulan swing trading beli jual ikuti trend tulis rentang 2 bulan sampai 3 bulan beli jual dalam satu hari scalping beli jual dalam 1 sampai 5 hari short trading nabung saham atau invest trading trading metode ini sering tidak diakui sebagai trading namun diakui dengan lebih keren sebagai action investasi umumnya pola ini yang jadi alat memperkenalkan trading saham kepada masyarakat sebagai pilihan investasi selain reksadana deposito dan instrumen investasi lainnya dipermudah lagi dengan kosa kata nabung saham agar lebih memudahkan pemahaman awal serta penerimaan masyarakat mengenai trading saham pola trading berdasarkan waktu nabung saham atau invest adalah trading dengan pola pendekatan beli saham yang kemudian disimpan atau diholt lama diatas 3 bulan bahkan bisa untuk disimpan beberapa tahun dengan harapan bahwa harga terus naik seiring dengan performa perusahaan yang sahamnya dibeli oleh investor pola pendekatan analisa model nabung saham ini sering dikaitkan dengan penggunaan metode fundamental analysis namun bila ingin mudah sebenarnya cukup dengan metode technical analysis melihat pola trend harga dalam rentang waktu panjang misalkan dengan menggunakan chart mingguan atau chart bulanan bila suatu saham trend harganya sustain atau naik terus menerus selama rentang 5 tahun sudah bisa diprediksikan bahwa fundamentalnya cenderung bagus kenapa demikian? karena pergerakan harga terbentuk dari kepercayaan pemodal atau investor besar yang mengambil keputusan bukan asal-asalan tentu sudah dengan tim lengkap untuk analisa dan menempatkan dana dalam saham tersebut dan dalam rentang 5 tahun tidak mungkin masuk peran big boy atau bandar dalam melakukan markup harga selama 5 tahun action goreng menggoreng saham kalaupun dilakukan dengan sopan umumnya direntang waktu 3 bulan sampai 6 bulan saja contoh untuk saham yang bisa dijadikan untuk pola nabung saham adalah saham bbca dan bbri swing trading pendekatan trading model ini adalah trading dengan mengambil momentum ketika trend harga bergerak bullish dan bisa mengambil pendekatan trading saat MACD bergerak dari lembang menuju bumi dan lanjut ke arah puncak gunung trading pola ini umumnya berlangsung antara 2 minggu sampai dengan 3 bulan trader yang memiliki waktu terbatas untuk trading pola swing ini cukup bagus karena dengan metode swing ini order buy and sell saat ini bisa dilakukan dengan auto trading mesin sekuritas jadi bisa malam analisa kemudian pasang order buy atau sell sesuai dengan analisa yang telah dilakukan dan paginya hanya melihat aplikasi di handphone untuk cek apakah dapat barang sesuai eksekusi order semalam atau tidak demikian juga saat melakukan transaksi atau sell dapat dieksekusi dengan mekanisme yang sama metode trading swing ini dapat memberikan profit optimal bagi trader yang tidak memiliki waktu untuk seharian berada di depan screen mengikuti proses market berjalan sangat disarankan bagi trader pemula untuk trading awal dengan metode trading swing di saham yang trendnya sedang dalam posisi ema bullish formation untuk melatih kesehatan psikologi karena pola trend ema bullish formation ini cenderung membawa harga naik dengan koreksi wajar selama proses kenaikan harga pola trading berdasar waktu short trading pendekatan trading model ini memanfaatkan peluang kenaikan jangka pentek harian biasanya menggunakan analisa candle pattern atau paling efektif menggunakan oscilator MACD pada saat bergerak dari lembah ke arah bumi atau saat pergerakan MACD ke arah puncak bumi ada juga pola analisa sore hari hasil analisa action entry buy lalu memanfaatkan kenaikan pada hari untuk langsung dijual beli sore jual pagi atau siang hari saat harga bergerak naik pola ini cukup efektif bagi yang mampu analisa mandiri dan pola setting analisa dengan menggunakan chart 30 menit atau chart 1 jam akan lebih efektif dengan menggunakan metode SMIA atau simple mix indicator analis detail bahasan teknik ini ada dalam buku terbitan awal tentang SMIA bila kita mengikuti perkembangan grup telegram mengenai saham saat ini rekomendasi dan bahasan cenderung lebih ke arah short trading karena sangat menarik orang bisa untuk sekian persen dalam perhitungan hari yang merupakan persepsi awal hampir di semua pikiran new trader mudah cepat saat eksekusi dan untung besar sekali teknik paling banyak dari dicari newbie adalah teknik scalping yang akan kita bahas berikut ini Pola trading berdasar waktu atau fast trading scalping atau pendekatan trading model ini memanfaatkan peluang saat harga bergerak naik dalam beberapa menit atau beberapa jam dalam satu hari sering disebut dengan istilah current teknik copet copet atau bermain tiktok saat jam trading metode yang paling dicari di kalangan newbie karena sangat exciting bagi trader baru yang baru saja terjun trading saham dan langsung bisa untung dalam hitungan jam bahkan menit baik itu trading saham sehat maupun trading saham gorengan yang high speed high volatile banyak metode yang bisa digunakan dalam trading scalping ini seperti time price action volume spread analysis atau VPA metode bad trading penjegatan analisa bandarmologi dan lain-lain semua penjegatan ini digunakan bergantung kepada metode analisa yang biasa digunakan oleh masing-masing trader model trading scalping inilah yang paling banyak dicari newbie terutama anak muda yang suka dengan sekali action hasil besar cepat dan membuat adrenalin naik karena resiko juga besar saat salah action entry ataupun saat terlambat action selesai dan biasanya saham yang ditradingkan adalah saham 2 lina 2 lina atau saham dengan harga yang masih di bawah 200 per lembar saham yang lebih mudah digerakkan bitcoins atau bandar dengan dana yang tidak terlalu besar pola trading berdasarkan waktu atau tes trading scalping dengan berkembangnya keterbukaan informasi dan kemudahan akses komunikasi saat ini pilihan pilihan untuk trading scalping semakin terbuka dan mudah karena begitu ada pergerakan umumnya informasi sudah langsung tersebar dan berada di tangan trader yang akses berbagai grup baik whatsapp telegram grup bahkan grup grup yang sifatnya premium berbayar yang akan memberikan notifikasi saat satu saham bergerak dan menjadi perbincangan saat bergerak hal ini membuat trading scalping semakin menggiurkan hati terutama bagi trader pemula karena biasanya informasi yang datang bukan hanya info harga saham sedang naik namun juga ditumpangi informasi tentang portfolio kemenangan seseorang dari berbagai metode trading scalping yang ada umumnya pola terpisah-pisah pembahasan dan banyak newbie mencoba masuk dengan pola terpisah misalnya hanya dengan menghafal pola candle pattern dan mencoba estimasi besok akan gerak bagaimana atau dengan pandemologi yang saat ini sedang hit buku dan metodenya dalam bahasan kedepan kita akan bahas scalping trading menggunakan mendekatan mendekatan pendekatan simple mix indikator analis yang kita kemas dengan tools yang ada di sekuritas sebagai metode untuk scalping praktis pola trading berdasarkan waktu objek dan basic understanding dari 4 model trading yang telah kita bahas dalam halaman sebelumnya mana yang paling tepat untuk anda akan kembali kepada kemampuan trading dan cara melihat proses trading yang ada tergantung juga dengan waktu yang tersedia dan penerimaan diri atas kemungkinan resiko yang selalu ada dalam setiap kegiatan trading bangun dahulu kesadaran kita dari awal bahwa lingkungan trading saham adalah lingkungan yang volatil harga bergerak naik turun dengan cepat namun dalam jangka waktu tertentu sebenarnya trend dapat dibaca dan di estimasi anda dapat belajar basic ini dalam buku SMIA simple mix indikator analis buku dengan bahasa sederhana untuk membantu newbie memahami secara simple technical analis dalam lingkungan yang volatil tentunya risk dan reward selalu berada beriringan dalam satu situasi anda bisa untung besar namun juga dapat mengalami kerugian besar apabila terlambat beli atau terlambat jual untuk saham-saham dengan volatilitas tinggi namun bila memilih saham yang sifatnya safety keuntungan bisa dikelola dengan beli saham yang sedang dalam trend naik hal ini penting agar tujuan mulai mulia membangun masa depan dan membahagiakan keluarga yang akan dapat tambahannya melalui trend trading saham tidak berubah menjadi stres berkepanjangan karena dana nyangkut di saham akibat bermain saham gorengan make your one step for trading saham ini bacaan yang kedua kita mulai bagaimana kita akan memulai trading saham tiga langkah untuk memulainya adalah sebagai berikut satu open account di sekuritas transfer dana ke RDI lalu start trading kita bahas satu persatu prosesnya open account di sekuritas trading di bursa saham dilakukan oleh sekuritas atau broker yang terdaftar di bursa saham dan secara posisi kita akan menjadi nasabah dari broker tersebut dengan cara membuka rekening atau akun untuk dapat mengakses market melalui aplikasi yang disediakan oleh broker atau sekuritas beda broker akan beda fitur aplikasi namun secara prinsip semua kerangka aplikasi broker adalah sama saat ini open account di sekuritas sangat mudah dengan adanya menjadi kemajuan akses internet pengisian aplikasi umumnya sudah memulai web dan sangat mudah prosesnya dapat dilakukan dari mana saja tanpa harus datang ke kantor sekuritas ada berapa jumlah broker mari kita lihat di halaman selanjutnya ini adalah kode sekuritas kemudian pernikasi terhadap 3 peribadi tekan peribadi kebetulan peribadi слadu nyala-nyewi the shadow of my life with a girl over me broken man that I don't know when I stand the devil stand to be my soul why we're doing what we're doing why the bottom why the base man why we got the sheet don't embrace it why the field what the need to replace me the long way trust and I get or when I've been a feature tell when we could be at the heart in the best way shit kurang lebih sekitar 2.0 biar make your one step perfect open account di sekuritas pilih sekuritas yang kita tahu dan bisa minta rekomendasi pilihan dari banyak komunitas saham untuk mengisi pendaftaran ke sekuritas kita bisa masuk ke web sekuritas beberapa contoh sebagai berikut indoprimer sekuritas indonesia kita buka webnya dan masuk isi data kita mengikuti kita mengikuti petunjuk yang ada dalam web sekuritas kita buka kita buka kita buka salah satu contohnya indoprimer sekuritas untuk memasuki webnya kita harus membuat akun sekuritas untuk memasuki sekuritas tersebut lalu ini pilih sekuritas open akun sekuritas lalu open akun sekuritas ini setelah masuk dalam web sekuritas langkah berikutnya adalah 1. isi data ikuti petunjuk isi data dalam web sesuai dengan data diri kita dengan lengkap biasanya akan diminta data ktp dan npwp 2. dua kali 24 jam tim support sekuritas akan email data dalam web biasanya adalah data awal dan tim support sekuritas akan kirim ke kita forum isian rtm 3. forum kita print dan sign forum form tersebut kita download dan print kemudian isi data tambahan dan lakukan tanda tangan dengan matre 4. kirim hard file ke kantor sekuritas terdekat hard copy form yang telah diisi dan ditanda tangani kita kirim biar paket berkas cna gojek dan lain-lain ke kantor sekuritas terdekat atau bisa kirim langsung ke kantor pesat proses pembuatan akun 5-14 hari kerja umumnya akun di sekuritas diproses dalam rentang waktu 5-14 hari kerja dan ini terkait pembuatan rtm ke bank atas nama kita yang dibantu proses oleh sekuritas apabila proses akun sekuritas sudah jadi maka support tim sekuritas akan menghubungi kita via email untuk mengirimkan user id dan password untuk kita dapat kemudian mengakses aplikasi sekuritas dan aktivitas trading ada pola beberapa sekuritas yang melakukan phone call phone call untuk komunikasi konfirmasi data support tim sekuritas akan email akun id password akun rt rekening dana nasa transfer dana kita ke rtm langkah selanjutnya kita melakukan transfer dana ke rekening dana nasabah rtm rekening ini atas nama kita yang link ke sistem sekuritas dan transaksi jual beli saham yang kita lakukan kedepan akan menggunakan rekening ini proses transfer seperti transfer banking biasa karena rtm adalah rekening bank secara umum yang digunakan untuk kegiatan jual beli saham ketentuan deposit tiap sekuritas berbeda-beda dan deposit ini adalah dana yang kita gunakan untuk transaksi saham kedepan saat ini sudah semakin mudah dan mana mengenai RTI RTI ini karena sudah berubah dari awalnya rekening sekuritas sekarang jadi rekening pribadi kita dan bank sesuai yang ditentukan di awal kita mengisi format mendaftarkan menjadi nasabah sekuritas start trading bila proses sudah berjalan sampai kita mendapatkan email balik dari support tim sekuritas tentang username dan password maka langkah berikutnya adalah memulai trading step dengan memulai menggunakan aplikasi sekuritas untuk trading dan langkahnya sebagai berikut download aplikasi trading sekuritas pelajari tools aplikasi start trading download aplikasi sekuritas sesuai dengan platform gadget yang akan kita gunakan umumnya ada dua tipe saat ini yaitu aplikasi untuk smartphone dan aplikasi untuk laptop dua pelajari tools aplikasi jangan lupa download juga petunjuk penggunaan aplikasi biasanya ada manual booknya berbentuk pdf tersedia di web sekuritas bila malas baca cara terbaik mengetahui fungsi aplikasi adalah tes coba dan bila salah kembali ke awal tiga trading start trading apabila kedua langkah di atas sudut dijalani mulailah trading dengan nilai yang kecil dan memahami mekanisme trading dengan baik dan dimulaikah jalani pengalaman trading karena pengalaman langsung hasilnya lebih baik dibanding tahu secara teori dan baca buku learning how to trading and improve your trading skill setelah memiliki akun di sekuritas dan memulai trading tertentu tentunya pertanyaan berikutnya adalah bagaimana kita akan melakukan improvement atau skill trading yang kita miliki ada banyak mekanisme untuk hal ini googling tentang saham dengan keterbukaan informasi saat ini belajar dengan cara googling adalah cara termudah dan cepat untuk mendapatkan informasi mengenai belajar saham dan banyak sekali tulisan yang bisa didapat melalui search google mengenai bahasa trading saham lihat youtube belajar melalui youtube jadi salah satu pilihan saat ini mengingat cukup banyak upload video yang membahas mengenai trading saham dan berbagai pemikiran para trader yang aktif menjadi youtuber share mengenai teknis trading saham dan berbagai pengetahuan di dalamnya tiga training sekuritas mengikuti training dan kegiatan edukasi dari sekuritas merupakan salah satu pilihan saat kita akan memperdalam kemampuan kita untuk belajar trading saham umumnya sekuritas memiliki jadwal reguler kegiatan edukasi nasabah di masing-masing cabangnya biasanya memberikan edukasi mengenai pengenalan saham dan analisa fundamental dan analisa teknikal umumnya gratis empat training umum komunitas edukasi saham banyak komunitas saham yang aktif mengadakan training edukasi mengenai teknik saham trading saham kita bisa mengikuti program yang diadakan dan sesuaikan dengan budget yang dimiliki karena umumnya program ini adalah program dengan biaya yang harus dikeluarkan oleh trader yang belajar privat belajar privat belajar ini umumnya diberikan oleh tim admin komunitas saham dengan pola yang bermacam ada pola dengan pertemuan dan ada pola yang hanya dengan chat telegram berdua seperti pola privat belajar face fan yang efektif membantu banyak trader baru mampu analisa mandiri dalam beberapa hari belajar saat santai pola pelajar privat ini cukup efektif karena dengan chat telegram berdua orang dapat intent tanya-jawab membangun pemahaman dan yang belajar umumnya tidak malu dan atau sungkan dalam bertanya sehingga mudah untuk memahami sesuatu terlebih pola belajar ini metodenya adalah belajar saat santai dan longgar join komunitas telegram saham belajar dan diskusi dalam komunitas saham akan membantu wawasan dalam hal trading saham dari membaca diskusi dalam grup terdapat lebih dari 70 grup telegram baik chart chart group format maupun channel format pendekatan grup berbeda-beda ada yang menjadi media diskusi dan edukasi ada yang menjadi media rekrutmen untuk join grup rekomendasi ada pula model bot yang memudahkan member akses chart secara gratis maupun berbayar ini ya i 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 Terima kasih telah menonton Tentang chart saham Untuk mengambil keputusan, beli atau jual saham Sebaiknya lakukan dahulu analisa secara mandiri Analisa saham secara teknikal akan menggunakan chart saham Pertanyaannya adalah bagaimana cara mendapatkannya Dan seperti apa bentuk chart saham Berikut adalah chart dari beberapa sekuritas Dan kita akan membahas mengenai chart RTI-RTI BCC Terima kasih telah menonton! Selain chart yang disediakan oleh sekuritas Kita juga bisa menggunakan chart dari sumber luar di luar sekuritas Misalkan dari investing.com Atau yang paling banyak digunakan oleh trader saat ini adalah chart RTI BUSINESS Kita akan bahas mengenai chart RTI BUSINESS Karena chart ini mudah buat USB Dan mudah diakses menggunakan smartphone juga dengan laptop Tampilan awal chart akan seperti berikut Bila ingin tampilan beda yang memudahkan dalam kita Dan menggunakan dan nyaman, chart ini dapat kita set sesuka kita dengan kombinasi warna yang kita inginkan Kayaknya warnanya hitam ya ini ya Pukulnya Enggak berwarna dia Terima kasih telah menonton! Setelah set warna sesuai kita inginkan Tahap berikutnya Kita isi indikator yang akan kita gunakan Klik bagian indikator di atas chart Dan pilih indikator yang kita mau Misal akan set chart dengan indikator pendekatan SMIA Atau Simple Mix Indikator Analis Pilih indikator yang akan kita gunakan Eksponential dan klik sebanyak 3 kali Karena kita ingin ada 3 garis EMA Dan nantinya akan di set untuk jadi 3 garis EMA Yaitu EMA 10, EMA 20, dan EMA 30 Detail settingnya akan terlihat dalam halaman berikutnya Setelah klik EMA 3 kali Maka tampilan akan di setiap berikutnya Lalu langkah berikutnya adalah Langkah 9 menjadi 10 Kemudian langkah Dan kemudian lakukan ke garis selanjutnya Untuk set EMA 20 dan EMA 30 Sesuai kebutuhan kita Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Setelah kita set ketiga garis Eksponential Moving Average Dari setting awal 9 menjadi setting 10, 20, 30 Kita akan hasilkan gambar chart seperti di bawah ini Lalu kita isi indikator William, percent, range, dan juga MACD Yang keduanya bisa juga di set warna Sesuai mau kita akan dihasilkan chart seperti di bawah ini Ini lagu-lagu-lagu-lagu yang terlihat Ini lagu-lagu yang terlihat Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Bagaimana cara analisa simple dari chart yang ada? Mari kita lihat beberapa contoh analisa chart berikut PLKM PLKM Masuk proses pembalikan Arah tren namun tidak terlalu kuat Pola pembalikannya W, percent, R Sudah berada di zona beris Dan mulai bergerak Coba keluar dari zona beris MA city berada di dasar kelemba Ada peluang bergerak menuju arah bumi dalam waktu dekat Bila terjadi maka akan mendorong situasi harga kembali bergerak naik Kecenderungan harga masih sideways dengan peluang naik dalam waktu dekat Lalu XR2 UNPR UNITED TRACTOR PTKM Long trend masih beris Namun dalam fase pembalikan arah Trend Dan sudah dekat untuk kembali ke bullish periode W dan R W, percent, R Bertahan di zona bullish Menguatkan fase bullish short Trend yang sedang terjadi MA city sudah mencapai puncak gunung Dan mulai bergerak ke arah bumi Pola beda arah MA city dan W, percent, R Inilah yang membuat harga bergerak sideways dalam beberapa hari terakhir Kecenderungan harga masih akan bergerak naik ke depan Melanjutkan upaya pembalikan arah trend yang sedang berlangsung dan sudah dekat dengan arah bullish periode Kita lanjutkan di part 2 Memahir bahasa ucapan saya Memahir bahasa Sering salah karena Kurang pandai menyeshkikannya Terima kasih Terima kasih Terima kasih